Halo Ingeteers, balik lagi bersama saya Arya, dan ini adalah Anchor Soundcore Q20i. Oke, sebelum mulai video ini, saya ingin kasih tau dulu kalau headphone Q20i ini dipenjemin langsung sama Anchor Indonesia. Tapi untuk semua pembahasan dan semua opini yang ada di video ini, itu murni pendapat saya pribadi ya, dan gak ada capur tangan dari pihak brand, anapun. Dan Anchor. Ya, brand ini tuh kalau ngeluarin produk audio, itu tuh sering gak masuk akal harganya. Nah, saking gak masuk akalnya, tiap kali saya buka TikTok ya, buka FYP, dan lihat orang lagi live jualan produk audio, ya produk Anchor Soundcore ini tuh 1, 2 suka nongol gitu, dan ya udah pasti masuk keranjang kuning. Apalagi pas mereka tuh ngeluarin earphone TWS yang harganya 100 ribuan, yang waktu itu kita juga pernah bahas, yaitu A20i dan R50i. Nah, buat yang belum nonton videonya, bisa cek lagi di sini. Ya, harga 100 ribuan itu menarik banget, karena TWS itu bisa connect sama aplikasi, dan bisa ngotak-ngatik equalizer-nya. Ya, dengan spek kayak gitu mah, udah auto kacang goreng lah tuh earphone. Nah, sekarang mereka tuh ngeluarin produk headphone ya, wireless, dan harganya lagi-lagi gak masuk akal nih, 500 ribuan. Dan dengan harga segini tuh, ini headphone tuh udah dikasih fitur active noise cancelling. Fitur peredam noise yang biasanya ditemuin di headphone-headphone kelas atas. Wow, tapi gimana ya dengan kualitasnya? Yuk, kita bahas. Oke, sebelum ngebahas headphone-nya, di sini saya pengen ngasih lihat dulu, apa aja sih isi kotak dari Soundcore K20i. Nah, selain headphone-nya, di sini juga ada beberapa perintilan nih, seperti buku panduan, terus ada kabel USB type-C ke type-A, buat charging ya. Dan satu lagi, kita dapat kabel AUPS, buat ngejadiin ini headphone jadi headphone kabel. Jadi ya, bisa dicolok ke jack audio 3,5 mm. Cuma, buat beberapa orang yang baru pertama kali pake atau punya headphone, mungkin absennya casing bawaan di headphone ini tuh jadi agak ngerepotin ya. Karena ya, kalau kita tuh pengen nyimpen ini headphone di tas gitu, tanpa casing tuh kayak bikin headphone-nya cepet rusak gak sih? Apalagi kalau sering kegesek-gesek ya, barang di dalam tas, bagian yang sensitif dari headphone kan biasanya di earcup-nya ya, yang bahannya semi-semi kulit kayak gini. Dan kalau sering kegesek-gesek udah pasti bakal sering, atau bakal ngelupas lah kulitnya gitu. Jadi ya, udah paling bener lah, kalau punya headphone itu ya dipakein casing gitu, supaya bagian-bagian tadi tuh lebih terlindungi. Kalau ditanya kesan pertama pake headphone ini, asli sih, ini tuh bahannya lumayan solid untuk harga 500 ribuan. Bahkan kalau saya suruh nebak harganya, saya bakal ngira ini headphone harganya udah 1 jutaan ke atas ya. Karena ya, kerasa lumayan mewah itu. Apalagi kalau megang bagian tangkainya sini yang cukup solid ya, bahan plastiknya dan juga busanya yang di atas ini. Terus pas manjang mendekin gini tuh, memang bakal ada suara yang agak berisik ya. Kayak headphone-headphone murah sebenarnya. Cuma untuk level ngunci tangkainya ini tuh, menurut saya sih udah cukup kuat gitu ya. Artinya kalau kita tarik-tarik gini, kalau kita udah pasang ya, udah nge-set ini, dia nggak bakal ngelos gitu untuk posisinya. Dan untuk fitting di kepala sebenarnya cukup nyaman ya gitu. Dipasang di sini tuh, earcup-nya tuh udah nutupin semua area kuping ya. Jadi bener-bener kedap ya. Busanya juga enak dan satu catatan saya, ketika pakai headphone ini tuh, pressure ke kepala nggak begitu dalam gitu. Saya pernah punya pengalaman pakai headphone-headphone yang harganya bisa dibilang murah meriah ya. Tapi kalau pas kita pasang di kepala, itu tuh ngalah bikin pusing dan ya nggak enak gitu. Nah ini tuh ngunci, tapi nggak bikin kepala kita tuh jadi sakit atau pusing. Ini udah pas banget sih. Terus ada tombol-tombol apa aja sih di headphone ini. Jadi ini masih ada beberapa tombol fisik ya, seperti tombol power, tombol volume up, volume down. Dan ada tombol noise cancelling yang posisinya terpisah di situ. Di sini juga ada lampu ini, indikator dia nyala atau nggak. Terus ada USB type-C dan ada lubang jack audio. Ya buat konekin ke kabel aux gitu ya. Ya saya cukup paham sih, di harga segini, kalau maksain pakai ctrl sentuh, itu malah bikin harga headphone-nya jadi makin mahal lagi. Dan menurut saya sih, pengoperasian pakai tombol-tombol fisik di sini udah cukup oke gitu, udah cukup nyaman. Cuma memang catatannya, kalau kita baru pakai headphone ini sekitar ya 1-2 hari, itu tuh kita masih suka ngeraba-neraba gitu posisinya. Ya misalnya saya baru pakai 3 hari aja tuh masih suka ngeraba-neraba gitu ya, nyari posisi tombol-tombolnya gitu. Karena posisinya tuh ada di belakang sini nih. Jadi ini bener nggak sih tombol power, ini bener nggak sih tombol volume. Tapi sebenarnya kalau udah dipakai di atas ya 5 hari, 7 hari, seminggu lebih itu udah terbiasa gitu dengan lokasi-lokasi yang ada di tombol ini. Nah, terus yang menarik nih tombol noise cancellingnya juga emang sengaja dibikin terpisah ya dengan tombol-tombol lain. Ya supaya nggak salah mencet gitu, karena ya lucu aja gitu kalau kita mau pindah-pindah mode audio, eh yang kemencet malah tombol power. Ya malah mati gitu headphone-nya. Terus saya juga pengen ngomongin masalah engsel di headphone ini, yang ternyata ini cukup menarik banget ya di harganya. Dengan harga yang ya 500 ribuan, ini headphone udah bisa dilipat cukup ringkas kayak gini. Ini engsel-engselnya berasak kayak headphone mahal sih asli. Jadi bisa ditekukin nih, terus bisa dimasukin lagi ini. Jadi ya bisa lebih ringkas dimasukin di casing pelindungnya. Oh iya, buat anda yang nggak gitu suka dengan warna hitam, disini juga ada opsi warna biru ya untuk Soundcore Q20 ini. Dan menarik headphone ini tuh punya garansi yang lumayan panjang sih, sampai 18 bulan. Nah, yang saya suka dari headphone ini, kalau untuk koneksi, dia tuh bisa connect kedua perangkat sekaligus secara simultan. Jadi misalnya saya udah connect-in nih ke hape Android saya, terus saya connect-in juga ke laptop atau PC saya buat dipakai kerja. Sewaktu-waktu, tiba-tiba saya harus menerima panggilan telpon di hape Android saya, padahal saya lagi dengerin musik di PC. Yaudah, saya tinggal diterima telpon dan suaranya tuh udah bisa langsung didengerin dari headphone ini. Bahkan mic-nya juga udah langsung berfungsi gitu. Oh iya, kalau pengen dapetin pengalaman audio yang tolz plus dari headphone ini, ini headphone juga bisa dikonekin pakai aplikasi ya, yang bisa diinstall di hape Android dan iPhone. Dan itu bisa download langsung dari Google Play Store dan App Store. Itu tinggal install aplikasi Soundcore, dan disitu kita bisa login atau register pakai akun. Yaudah, disitu kita bisa ngeliat indikator baterai, terus ngubah-ngubah mode, sampai ngubah-ngubah equalizer-nya. Terus kalau untuk mode audionya, disini juga ada transparency mode ya, yang mana kita tuh bisa tetap dengerin musik dan dengerin suara-suara dari sekitar. Ini sering kepake banget sih buat saya yang lagi di stasiun atau di bandara gitu ya, pengen dengerin musik tapi tetap pengen dengerin suara-suara pengumuman misalnya gitu. Jadi kalau ada info-info pesawat udah mau dateng atau kereta mau dateng, itu tuh kita tetap bisa dengerin. Dan perusahaan transparency mode disini udah cukup bagus ya gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita pengen pake headphone ini untuk fokus kerja atau belajar misalnya, dan gak pengen ke-distract sama suara-suara sekitar, yaudah tinggal pindahin ke mode active noise cancelling. Sebenernya pake headphone aja udah kendap ya, karena udah nutupin semua area kuping. Ditambah dengan nyalain active noise cancellingnya, itu tuh beneran kendap banget sih asli. Mungkin untuk suara manusia atau suara temen ngobrol itu masih suka kedengeran, cuma emang tipis banget sih, tapi masih masuk gitu. Dan memang sih, memang fungsi active noise cancelling ini gak bener-bener membersihin suara di sekitar gitu, karena memang fokusnya di noise gitu ya. N-nya tuh kan noise ya, jadi bener-bener ngilangin noise yang ada di sekitar. Tapi dari tiga mode audio tadi, memang karakter suara dari mode normal, transparency mode, dan ANC, itu tuh karakter suaranya beda-beda. Menurut saya yang lebih ngebass itu justru di mode transparency-nya ya, itu tuh suara bass-nya lebih tebel, dan untuk kebalikannya di ANC, itu tuh suara bass-nya justru lebih tipis. Ya ada sih, cuma kayak tipis banget gitu. Nah kalau pengen lebih balance, yaudah paling bener sih pake mode normal aja. Tapi sebenernya kalau pengen gonta ganti mode audionya, gak perlu repot-repot buka aplikasi sih, tinggal pencet aja di tombol noise cancelling disini. Karena ini gak cuma buat shortcut ANC-nya doang ya, artinya kita bisa pindah-pindah mode dari normal, transparency mode, ANC, terus balik lagi, itu langsung lewat tombol ini. Nah menurut saya sih, kalau buka aplikasi Soundcore-nya, itu lebih kepake buat gonta-ganti equalizer sih. Disini emang udah ada equalizer yang signature dari Soundcore ya, bass-nya tuh lebih berasa ngedip dan lebih tebel gitu bass-nya. Cuma emang ada beberapa preset-preset lainnya, bahkan sampai 22 preset yang bisa dipilih sesuai selera dan kebutuhan. Tapi kalau anda gak puas dengan 22 preset tadi, masih ada mode custom ya, yang mana anda bisa ngubah-ngubah settingan diagram equalizer-nya. Nah kalau ini versi custom equalizer saya nih, ini suara bass-nya gak terlalu yang tebel banget, tapi masih enak, masih jedak-jenduk, dan suara vokalnya masih kedengeran cukup jelas. Terus kalau untuk kualitas suaranya gimana nih? So far pake headphone ini sekitar 3-4 hari, suaranya memang cenderung dominan nge-bass ya. Bahasnya tuh agak kental gitu, karakternya Soundcore sih, itu bahasnya tuh lumayan lonjok ya. Cuma gak sampe bikin kuping sakit, dan untuk kualitas suara vokalnya juga masih kedengeran cukup jelas sih. Bahkan saya udah nyoba pake headphone ini agak lama ya, sekitar 45 menit sampe 1 jam ya buat dengerin musik di Spotify. Di kepala tuh masih kerasa enak gitu ya, gak yang pegel dan gak bikin kuping sakit gitu. Cuma kalau untuk penggunaan di atas 1 jam, kuping saya tuh agak gerah dikit gitu ya. Gak tau ya, karena gak biasa pake headphone atau gimana gitu. Jadi kalau disini tuh kayak udah agak panas gitu di bagian belakang kuping gitu. Tapi lagi-lagi balik sama suhu ruangan sih, waktu itu saya pake gak di tempat ruangan ber-AC gitu kan. Cuma pake kipas angin doang. Mungkin ngaruh kali ya, mungkin kalau di ruangan nasi harusnya sih ya lebih bisa dikondisiin. Ya PRnya pake perangkat audio wireless, itu sebenernya di masalah 11C sih. Delay gitu ya, masih berasa delaynya meskipun itu cuma berasa sepersekian milenetik. Kalau untuk nonton film, jujur aja saya gak ngerasain delay yang kayak telat banget gitu antara orang ngomong sama suaranya. Masih cukup sinkron lah. Tapi kalau untuk main game, memang saya lakuin pas saya pake buat main game shooter gitu ya di HP. Terus kita lagi ngetuk tombolnya di HP dengan suara yang kedengeran, itu tuh kayak ada ketinggalan dikit gitu ya. Dikit aja sih gak terlalu yang sampe jauh gitu. Cuma emang ya untuk main game-game shooter yang biasanya kompetitif dan butuh kontrol yang satu, mungkin itu jadi masalah ya. Apalagi headphone ini juga gak dibekali mode gaming ya, yang bisa nurunin latensinya seminimal mungkin. Tapi ada solusinya sih, karena headphone ini itu bisa jadi headphone kabel. Yes, ini ada lubang jack audio dan dipaket penjualan tadi juga dikasih kabel AUX, yaudah. Tinggal jadiin headphone ini jadi headphone kabel dan colok ke perangkat headphone atau perangkat PC gitu ya. Itu gampang banget gitu. Nah, satu catatan ketika kita colok pake kabel AUX, maka fungsi bluetooth di headphone ini akan mati. Ya, dia akan, powernya akan mati secara otomatis gitu. Dan ya, karena fungsi bluetoothnya mati, kita jadi gak bisa mengakses fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di aplikasi. Seperti gonta ganti equalizer dan gonta ganti mode audionya. Jadi kalau ditanya, bang, kalau pake kabel AUX-nya model ANC-nya tetep nyala gak? Enggak bisa. Jadi ya, yaudah jadi headphone kabel biasa aja. Tes-tes, yep. Sekarang saya lagi ngetes kualitas mic dari Soundcore Q20i. Tapi kayaknya kurang mendang ya kalau dicoba di dalam ruangan doang. Yuk kita keluar ruangan aja. Ini kebetulan saya lagi ada di lantai atas ya, di apartemen. Dan di luar ruangan ini suaranya cukup berisik. Ada suara asya juga. Dan di luar sana, di bawah ada PRJ ya. Masih jedak-jeduk. Masih kedengeran berisik suara mobil, suara motor, suara klakson lewat. Gimana nih dengan kualitas mic dari Soundcore Q20 ini? Coba komen di bawah ya. Dan terakhir, salah satu bagian yang saya suka banget dari headphone ini. Yaitu daya tahan baterainya yang bandak banget. Ini saya pakai udah sekitar 4 hari ya. Dan saya pertama kali pakai tuh saya gak langsung ngecas. Alias ya dia masih ada baterai sekitar 90% lah kalau liat indikator. Dan di hari keempat, itu tuh baterainya masih nyisa 40%. Dan selama 4 hari tuh udah saya pakai buat macem-macem sih. Buat dengerin musik iya, buat nonton film iya, main game juga sesekali iya. Dan ANC-nya juga saya nyalain. Meskipun gak selalu sih, tapi beberapa kali saya nyalain ANC-nya. Dan memang kalau ngeliat spesifikasi di anchor-nya, Soundcore Q20 ini tuh daya tahan baterainya memang luar biasa ya. Dia bisa tahan 60 jam non-stop untuk mode normal. Dan 40 jam untuk mode ANC-nya. Asli sih, ANC 40 jam tuh lama banget gitu. Terus kalau untuk ngecasnya, ini dari baterainya sekitar 10%. Ngecas sekitar 2 jam kurang dikit, itu baterainya udah penuh lagi di 100%. Oke, jadi kesimpulannya. Kalau lagi cari headphone wireless di bawah 1 juta, anchor Soundcore Q20 ini mungkin bisa jadi salah satu opsi yang cukup menarik ya. Yap, disini tampilan atau tongkrongannya tuh cukup mewah. Terus enteng juga, tapi tetap solid bahannya. Dan yang gak kalah menarik tentu aja di mode-mode audionya. Dia udah bisa pake mode Active Noise Cancelling plus Transparency Mode. Yang mana fitur ini tuh, ya masih cukup mewah lah untuk headphone kelas 500 ribuan. Tapi dari sekian fitur plus-plus yang ada di headphone ini, semuanya kepake secara maksimal. Karena daya tahan baterainya headphone tuh bandak banget. Ya, kita mau pake ANC-nya seharian tuh ya gak perlu takut baterainya langsung lowbed. Karena, ya ini bisa 40 jam di mode ANC. Gokil sih. Dan saking awetnya tuh, kadang bikin saya suka lupa gitu. Kapan ya terakhir kali ngecas headphone ini? Oh ya, ngingetin aja nih. Anchor Soundcore Q20 ini bakal launching di Tokopedia dan Shopee tanggal 24 Juli nanti. Dan kabar baiknya, bakal ada voucher khusus nih buat dapetin potongan harga spesial. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja cek link-nya di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang lagi bingung cari headphone wireless di bawah 1 juta. Yang cukup menarik fitur-fiturnya. Untuk cek spek lengkap dan link pembelian Soundcore Q20 ini, Anda bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, disini dengan saya, Arya Undri. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.